Oke bro, seperti biasa, kembali lagi sama gue, Bang Ojan Santoso, atau biasa dipanggil dengan Bang Chon. Nah, jadi di video sekarang gue pengen ngebahas tentang aplikasi Magus Manager versi 24.3. Iya ya, versi 24.3. Iya, maksudnya di video sekarang gue pengen ngebahas tentang Magus Manager versi 24.3. Emang ada apa sih di Magus Manager versi 24.3 itu? Apakah ada sesuatu yang tersembunyi, atau ada sesuatu yang serem? Oke, jadi sekarang gue cuma pengen berbagi pengalaman aja setelah gue menggunakan Magus Manager versi 24.3. Soalnya pas gue bikin postingan tentang aplikasi Magus Manager, Ada yang pake Magus Manager versi lama, ada juga yang pake Magus Manager versi 23. Bahkan yang pake Magus Manager versi 24.3 itu adalah versi terbarunya. Kalau misalkan menurut gue pribadi, di Magus Manager versi 24.3 ini, ya sama sekali gak ada masalah. Cuman pas gue sudah coba sekitar 1 mingguan, memang ada kendala yang sering terjadi. Contohnya adalah pada pemasangan modu Magus. Nah, untuk modu Magus yang sekarang ini gue pake, disini ada E-Unlocker Chapter 3, yaitu versi 6.5. Dan yang di bawahnya adalah Thermal Mode. Ini bukan Disable Thermal, melainkan Thermal Mode. Jadi Disable Thermal sama Thermal Mode itu berbeda. Terus disini ada Magus Height. Dan di bawahnya ada Samiko, ada Xlord, dan yang terakhir adalah IDDNS. Disini gue gak pake Modu Magus Performance sama sekali. Soalnya gue cuma bermain game Mobile Legends aja. Untuk game-game yang lainnya, gue bermain di Google Pixel 3. Oke, kirain gue nyaman-nyaman aja pake Magus Manager versi 24.3. Nyatanya pas gue udah coba sekitar semingguan, gue udah setting-setting di kelas gue menggunakan Magus Manager versi 24.3. Sampai gue cek di root biru juga semuanya hijau. Tapi setelah Android gue di restart, tiba-tiba Modu Magus yang bernama Magus Height itu berhenti. Entah emang gak support di Magus Manager versi 24 atau kayak gimana. Jadi setiap gue ngerestart Android gue, jadi si Modu Magusnya itu tiba-tiba berubah. Ada yang kagak aktif, terus ada yang tiba-tiba aktif. Jadi disini masalah yang gue alamin itu, gue kagak bisa ngebuka aplikasi internet banking. Kalau misalkan untuk sisanya sih, gue normal-normal aja gitu, masa Modu Magus. Cuma kendalanya hanya di bagian Magus Height aja. Soalnya kalau misalkan gue pikir ada problem di Modu Magus yang bernama Magus Height. Kemungkinan ada problem juga di Modu Magus yang versi lain. Tapi ya ini tergantung di versi masing-masing juga. Memang ada yang normal pake Magus Manager versi 24.3. Ada yang mengalami problem dan macem-macem. Bahkan banyak juga user yang pake Magus Manager versi 24.2. Bahkan kata saudara Bang Ojan juga sih, Bang Top Jonfu, itu versi 24.2 itu memang ada beberapa bug atau error. Tapi untuk beberapa device itu normal-normal aja pake Magus Manager versi 24.2. Setelah gue cek di komunitas, masih banyak yang pake Magus Manager versi 19.3, Magus Manager versi 20.4. Bahkan Magus Manager yang terbaru. Kalau misalkan menurut saran gue pribadi, kalian pake lah Magus Manager versi 23.0. Selama Magus Manager versi 24 ini masih tahap pengembangan bro. Soalnya kita sebagai user yang biasa aja penggunaan Magus Manager hanya untuk memasang Modu Magus buat Game, Modu Magus buat Fitur, Ataupun buat Sound, ya kita pake aja yang versi sebelumnya ya, versi 23.0. Soalnya dari tab komunitas yang gue kirim menggunakan polling itu kebanyakan menggunakan Magus Manager versi 23.0. Mungkin untuk di Magus Manager versi 23.0 memang ada kendala disaat kita menyembunyikan aplikasi Magus Manager. Jadi kadang nge-freeze, kadang setak, dan macem-macem. Maka dari itu gue bikin video gimana caranya menyembunyikan Magus Manager versi 23.0. Nah untuk videonya silahkan kalian tonton aja di kolom deskripsi, sudah gue siapin. Sebenernya untuk di konten sekarang gue pengen share atau pengen review sebuah Modu Magus yang bernama e-unlocker chapter 3, ini versi 6.5. Tapi menurut gue ngebahas Magus Manager versi 24.3 itu ya menurut gue malah lebih penting lagi. Soalnya yang namanya user pemula, kadang dia gak fokus versi Magus Manager yang stabil itu versi berapa, terus yang banyak baginya itu versi berapa. Yang dia tahu hanya memasang Modu Magus, sudah terpasang dan main. Sedangkan Modu Magus yang dia pasang itu gak tahu dia berjalan atau non-aktif. Tapi kalau misalkan kalian memang ingin menggunakan Magus Manager versi 24.3 dan memang gak ada masalah sama sekali, ya sah-sah aja. Misalkan kalian pengen update nih ke Magus Manager versi 24.3. Kalian bisa update lewat aplikasi Magus Manager-nya atau kalian bisa menggunakan file mentahan dari situs Magus Manager-nya. Nah setelah gue lihat di situs resmi Magus Manager-nya, disini cuma ada 3 perbaikan aja bro. Yang pertama adalah umum, yang kedua adalah jikis, yang ketiganya adalah aplikasi. Nah memang benar, di Magus Manager versi 24.1 sama Magus Manager versi 24.2 itu terkadang sering error menyembunyikan aplikasi Magus Manager. Terkadang si aplikasinya ada 2, terkadang setak. Nah jadi diperbaiki di Magus Manager versi 24.3. Tapi ya untuk masalah di Magus Manager versi 24.3 ini yaitu modul Magus. Soalnya untuk modul Magus yang support di Magus Manager versi terbaru itu masih terbilang jarang banget bro. Meskipun kita masuk ke grup telegram, kita nemuin banyak banget yang namanya modul Magus. Dari modul Magus buatan anak tuyul, buatan anak kampret, buatan anak jablai. Tapi rata-rata itu menggunakan template Magus Manager versi lama. Bahkan disini gue udah ngumpulin beberapa modul Magus yang siap sama gue di review. Disini ada modul Magus I'm Project versi 20 final. Tapi ini buat lavender aja, atau buat snapdragon 660. Terus disini ada gamers extreme yang X3, ini kesemunya gue juga pengen nge-review. Di bawahnya ada raven injector, dan disini juga ada e-unlock versi 6.5. Tapi ya untuk pertama gue pengen ngebahas yang e-unlock versi 6.5. Karena gue ngalamin masalah di Magus Manager versi 24.3. Jadi gue bikin video ini dulu, lalu gue sambung sama modul Magus yang bernama e-unlock versi 6.5. Sebenernya untuk prinsip Magus Manager versi terbaru ataupun versi lama. Jadi gini bro, diadakannya Magus Manager versi terbaru, contohnya 24.3. Itu dikarenakan ada Android versi terbaru. Sekarang udah mulai kedengeran kan Android 13, nah makanya disini adanya Magus Manager versi 24.3. Sebenernya untuk konsep Magus Manager ini, kita nggak bisa samain sama aplikasi. Kalau misalkan aplikasi ini, kagak diupdate, maka kita nggak bisa menggunakan aplikasi tersebut. Nah beda lagi untuk Magus Manager. Sebenernya untuk Magus Manager, kita bisa aja menggunakan yang versi lama. Contohnya adalah versi 19.3 ataupun versi 20.3 atau mungkin 20.4. Selama aplikasi Magus Manager itu masih kita gunakan. Adanya Magus Manager versi terbaru, itu dikarenakan adanya Android terbaru. Kalau misalkan kalian menggunakan Android 10 ataupun di bawahnya. Contohnya adalah Android 8, Android 9, atau mungkin Android 7. Ya kalian bisa aja menggunakan Magus Manager versi lama. Buat apa kita harus meluncur ke versi yang terbaru. Kalau misalkan kita aja masih menggunakan Android versi lama. Jadi ya bukan berarti versi terbaru itu sama sekali nggak ada bug, sama sekali nggak ada error. Ada kemungkinan versi terbaru itu malah semakin banyak bug-nya untuk beberapa device. Contohnya adalah HP kita sendiri. Contohnya adalah pada ROM MIUI. Semakin diupdate, itu bug-nya malah semakin banyak. Berbeda lagi di saat kita menggunakan MIUI 10 ataupun MIUI 9. Itu bug-nya benar-benar sedikit banget. Cuma ya perbedaannya dari fitur. Kalau misalkan kita menggunakan OS lama, ya pasti fitur yang kita dapatkan sedikit. Tapi balik lagi ke tujuan kita. Apa yang kita butuhkan di HP Android kita. Entah fitur, game, atau performance. Oke, misalkan nih. Kalian ingin balik lagi ke Magus Manager versi 23.0. Sedangkan kalian berada di Magus Manager versi 24. Nah, caranya kalian bisa menghapus dulu Magus Manager yang ada di HP Android kalian. Jadi di Magus Manager ini tidak ada yang namanya sistem timpah. Kalau misalkan kalian ingin lebih paham lagi bagaimana caranya turun ke Magus Manager versi yang sebelumnya. Kalian bisa tonton video cara downgrade Magus Manager yang sudah saya siapkan di kolom deskripsi. Oke guys, kita lanjut lagi ke topiknya. Jadi masalah ataupun problem di Magus Manager versi 24.3 ini adalah problem modul. Sedangkan problem modul itu adalah problem yang benar-benar. Sedangkan yang namanya aplikasi Magus Manager adalah aplikasi untuk memasang modul Magus. Kalau misalkan modul Magusnya mengalami masalah, ya gimana kita mau memasang modul Magus? Misalkan ada pertanyaan nih dari pasukan sabun. Bang, gue pasang modul Magus di Magus Manager versi 24.3 itu mana-mana aja. Modul Magusnya ada dan bisa gue ngeliatnya. Disitu tertulis modul Magusnya terpasang. Nah, pertanyaan gue simpel aja. Apakah modul Magus itu berjalan atau enggak? Ya kalau misalkan kita memasang sebuah modul Magus, terus modul Magus itu berhasil terpasang. Otomatis di bagian modul, ya itu pasti bakalan kelihatan. Cuma jalan apa enggaknya, ya kita enggak tahu kalau misalkan enggak kita cek. Jadi alangkah baiknya, kalau misalkan kalian memasang sebuah modul Magus, itu kalian harus cek terlebih dahulu. Contohnya adalah modul Magus yang bernama xload. Itu banyak banget yang ngalamin masalah. Contohnya adalah file execute-nya itu enggak bisa dijalanin, ataupun file itu enggak ditemukan. Nah, caranya, untuk modul Magus xload ini, misalkan disini sudah terpasang. Terus kita tekan aja kembali. Kemudian kita jalankan lewat aplikasi terminal emulator. Kalau misalkan itu berjalan dengan lancar, maka modul Magus-nya emang sudah terpasang. Atau mungkin kalian bisa buka aplikasi yang bernama Rode Explorer. Kemudian kalian masuk aja ke folder yang bernama Android. Nah, kalau misalkan kalian melihat file yang bernama xload.txt, itu artinya modul Magus-nya sudah terpasang. Atau mungkin kalian memasang modul Magus yang bernama e-unlock. Atau modul Magus-unlock FPS. Dan setelah kalian cek di dalam aplikasi AIDA64. Nah, disitu device kalian berubah menjadi device yang memang sesuai sama modul Magus tersebut. Yaitu artinya modul Magus-nya memang sudah terpasang. Jadi meskipun kalian sudah memasang modul Magus. Dan kalian melihat disitu modul Magus-nya sudah muncul. Ya, kalian perlu cek terlebih dahulu. Tapi ya, balik lagi seperti yang gue omongin tadi, kalau misalkan kalian merasa aman di Magus Manager versi 24.3, yaitu nggak masalah. Yaitu kan HP-HP kalian. Intinya ini hanya pengalaman yang gue rasain aja di Magus Manager versi 24.3. Itu ada beberapa modul Magus yang tiba-tiba berhenti. Ada beberapa modul Magus yang tiba-tiba nggak aktif setelah HP gue di-restart. Misalkan ada pertanyaan yang kedua nih, bang di Magus Manager versi 23.0, itu kita nggak bisa menyembunyikan aplikasi yang tidak terdeteksi root. Contohnya adalah aplikasi internet banking atau yang sejadisnya. Nah, di Magus Manager versi 23.0, itu kalian tidak menggunakan modul Magus yang bernama Saniko. Karena modul Magus Saniko itu khusus buat Magus Manager versi 24 ke atas. Kalau misalkan kalian berada di Magus Manager versi 23, maka modul Magus yang kalian gunakan adalah Riru Core sama Magus Hide. Jadi untuk di Magus Manager versi 23 sama Magus Manager versi 24, yaitu berbeda lagi modul Magus-nya untuk menyembunyikan aplikasi yang bernama internet banking atau yang sejenisnya. Dan yang pastinya, caranya juga pasti bakalan berbeda bro. Oke, jadi segitu aja pembahasan gue tentang Magus Manager versi 24.3. Kalau misalkan kalian aman di Magus Manager versi 24.3, yaitu bebas-bebas saja. Tapi kalau misalkan kalian ingin downgrade, ya kalian bisa tonton videonya sudah gue siapkan di kolom deskripsi. Atau kalian mau upgrade juga, sudah gue siapkan di kolom deskripsi. Jadi untuk di video sekarang, gue gak akan tahu gimana cara downgrade-nya atau cara upgrade-nya. Soalnya gue udah bikin, nanti malah jadi pengulangan video bro. Oke, buat kalian yang menggunakan Magus Manager versi 24.3. Dan gimana pengalaman kalian, apa error yang kalian dapatkan dan apa aja bagi yang kalian dapatkan. Kalian bisa kirim aja komentar di bawah. Ya siapa tahu bisa menjadi masukan buat yang lain yang belum tahu. Ataupun buat orang lain yang pengen update ke Magus Manager versi 24.3. Oke bro, sepertinya gue harus pamit dulu. Soalnya gue belum mandi dan barusan, baru cuci muka doang. Dan diajaki sama janda sebelah main bro. Nah kalau misalkan kalian ada pertanyaan, silahkan kalian tulis aja di kolom komentar. Atau misalkan ada sesuatu yang urgent, ataupun yang mendadak, ataupun yang gimana ya? Penting pokoknya nama. Nah kalian kirim aja lewat gmail. So, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you bro. Sub indo by broth3rmax